Selama kemerdekaan bangsa Palestina belum diserahkan kepada orang-orang Palestina, maka selama itulah bangsa Indonesia berdiri menantang penjajahan Israel. Soekarno 1962 Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum guys, ketemu lagi dengan channel Chasolo. Dan guys, bila kita baca kembali Undang-Undang Dasar 1945, kita akan faham bahwa rasanya Indonesia sangat menentang adanya penjajahan di muka bumi ini. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Maka dari itu guys, sudah sewajarnya ya, kalau Indonesia sangat menentang penjajahan Israel atas negeri Palestina. Seperti halnya yang telah dilakukan oleh Presiden pertama kita, Insinyur Soekarno. Dukungan beliau terhadap kemerdekaan Palestina tak terbantahkan dan selalu konsisten. Bukan segedar lewat kata-kata saja, tapi juga dibuktikan melalui tindakan-tindakan yang nyata. Meskipun Bung Karno belum pernah menjejakkan kakinya di tanah Palestina, namun jejak dukungan sang proklamator Indonesia untuk kemerdekaan Palestina telah terpatri dalam catatan sejarah. Ya guys, dukungan pemerintah Indonesia yang digaungkan oleh Bung Karno terhadap kemerdekaan Palestina tak lepas dari sokongan yang diberikan oleh pemerintah dan rakyat Palestina terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia sebelumnya. Bahkan guys, setahun sebelum Indonesia merdeka, yakni pada tanggal 6 September 1944, Mufti Besar Palestina saat itu, Syekh Muhammad Amin Al-Husayni memberikan dukungan secara terbuka bagi perjuangan kemerdekaan Indonesia. Sejak dukungan yang disampaikan secara terbuka melalui siaran radio oleh Mufti Besar Palestina, Syekh Muhammad Amin Al-Husayni itu guys, jalanan di Palestina dipenuhi gelombang aksi solidaritas dan dukungan kepada Indonesia agar terlepas dari penjajahan Belanda maupun Jepang itu sebagai dukungan dari masyarakat Timur Tengah bagi kaum muslimin dan masyarakat Indonesia. Kemudian guys, seorang saudagar kaya Palestina yang bernama Muhammad Ali Tahir menyorahkan sejumlah harta yang sangat besar untuk membantu perjuangan kemerdekaan Indonesia pada tahun 1944. Setelah kemudian Indonesia merdeka pada tahun 1945, Indonesia sangat membutuhkan pengakuan sebagai negara berdaulat dari negara-negara lain. Lagi-lagi rakyat Palestina bergerak. mendorong Mesir mengakui kedaulatan Indonesia. Pengakuan kedaulatan Indonesia dari negeri Mesir dan Palestina menjadi modal penting bagi eksistensi adanya negara Indonesia yang berdaulat. Orang-orang Yahudi yang bertetangan ke tanah Palestina atas dukungan negara-negara Barat kemudian malah merampas tanah rakyat Palestina dan kemudian mendirikan negara Israel yang diproklamaskan oleh David Ben Gurion pada tanggal 14 Mei 1948. Karena bangsa Indonesia tegas menentang adanya penjajahan di atas muka bumi ini, Presiden Soekarno tegas tidak mengakui adanya negara Israel dan tidak pernah bersedia membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Berikut beberapa kebijakan anti-Zionis Israel yang dilakukan oleh Bung Karno. Tidak menanggapi pengakuan kedaulatan dari Israel dan enggan membuka hubungan diplomatik. Pasca pengakuan kemerdekaan Indonesia tahun 1949 oleh Belanda, banyak negara-negara yang ikut memberikan pengakuan kedaulatan atas Indonesia termasuk Israel. Presiden Israel saat itu, James Wittsman dan Perdana Menteri David Ben Gurion menulis surat kepada Soekarno yang berisi ucapan selamat. Kemudian, Menteri Luar Negeri Israel saat itu, Moshe Sharet pada Januari 1990 juga mengirim telegram kepada Muhammad Hatta yang berisi pengakuan penuh Israel terhadap kedaulatan Indonesia. Namun, Bung Karno tidak pernah menanggapi telegram dari Israel tersebut dan hanyalah Muhammad Hatta yang menanggapi dengan ucapan terima kasih saja. Namun guys, Israel tetap tidak menyerah dan berbagai upaya dilakukan untuk membuka celah hubungan dengan pemerintah Indonesia. Pada awal 1950, Moshe Sharet kembali menulis surat kepada Muhammad Hatta mengenai rencana pengiriman misi muhibah ke Indonesia. Kembali lagi, Muhammad Hatta atas nama pemerintah Indonesia membalas surat yang tertanggal 6 Mei 1950 yang berisi agar misi tersebut ditunda tanpa memberikan batas waktunya. Dan kemudian pada akhir tahun 1990, saat pengusaha Israel, R.P. Goldman, melakukan kunjungan ke beberapa negara Asia, termasuk Indonesia, untuk meningkatkan hubungan ekonomi dan perdagangan, namun delegasi bisnis Israel tersebut tidak mendapat respon positif dari Presiden Soekarno. Menolak keikut sertaan Israel pada konferensi Asia Afrika Dan guys, dukungan Bung Karno terhadap Palestina kembali ditunjukkan saat mulai menggagas konferensi Asia Afrika pada tahun 1953. Dua negara yakni Indonesia dan Pakistan menolak keras diikut sertakannya Israel dalam konferensi tersebut. Israel yang didirikan di atas tanah bangsa Palestina atas bantuan Inggris dinilai oleh Bung Karno sebagai bentuk nyata kolonialisme yang ditentang oleh negara Indonesia. Sebaliknya, saat penyelenggaraan konferensi Asia Afrika atau KAA pada tahun 1955 di Bandung, Soekarno justru mengundang delegasi Palestina. Saat itu, Mufti Besar Palestina, Sheikh Muhammad Amin Al-Husaini datang dan mewakili kepentingan Palestina. Soekarno yang vokal menentang imperialisme dan kolonialisme dalam KAA ini menginspirasi tokoh perjuangan kemerdekaan Palestina, Yasser Arafat, yang saat itu masih berusia 34 tahun. Semangat Soekarno menjadi dukungan moril bagi ribuan pejuang kemerdekaan Palestina. Tim Nas Indonesia menolak melawan Tim Nas Israel yang berakibat gagalnya Indonesia bertanding di Piala Dunia. Pada tahun 1957, Tim Nas Indonesia berpeluang besar untuk lolos keputaran final Piala Dunia 1958. Indonesia berhasil menjadi juara grup 1 Zona Asia setelah mengalahkan China. Untuk melenggang keputaran final, Indonesia harus melawan Israel. Namun, Tim Nas Indonesia menolak dan memilih tidak tampil di Piala Dunia ketimbang beradu di satu lapangan dengan Israel. Mesir dan Sudan juga menolak bertanding. Begitu juga sejumlah tim pengganti lainnya seperti Turki. Kata Bung Karno, bertanding melawan Israel sama saja dengan mengakui adanya negara Zionis Israel. Menolak Keikut Sertaan Israel Dalam ASEAN GAMES 1962 Yup guys, dukungan terhadap Palestina kembali dilakukan oleh Bung Karno ketika Jakarta menjadi tuan rumah ASEAN GAMES keempat pada tahun 1962. Caranya adalah, pemerintah Indonesia tidak memberikan visa kepada kontingen Israel dengan alasan Indonesia tidak punya hubungan diplomatik. Akibatnya, Komite Olimpiade Internasional IOC mensekors keanggotaan Indonesia dengan batas waktu yang tidak ditentukan. Hukuman itu tak membuat Bung Karno lemah. Sebaliknya, Bung Karno justru memerintahkan Komite Olimpiade Indonesia untuk keluar dari IOC pada Februari 1963. Kemudian, Bung Karno justru menyelenggarakan pesta olahraga tandingan Olimpiade yang disebut dengan Ganevo, Games of the New Emerging Force. Ganevo berjalan meriah diikuti oleh sekitar 2.700 atlet dari 51 negara Asia, Afrika, Eropa, dan Amerika Latin. Dukungan Bung Karno terhadap Palestina tidak pernah luntur meskipun kekuasaan pemerintahannya mulai limbung setelah peristiwa G30S PKI. Pada pidato Hari Kemerdekaan Indonesia ke-21, 17 Agustus 1966, Bung Karno tetap terus menggelorakan dukungan untuk kemerdekaan Palestina. Kita harus bangga bahwa kita adalah satu bangsa yang konsekuen terus. Bukan saja berjiwa kemerdekaan, bukan saja berjiwa anti-imperialisme, tetapi juga konsekuen terus berjuang menentang imperialisme. Itulah pula sebabnya kita tidak mau mengakui Israel. Demikian ucap Bung Karno saat itu. Jika video ini bermanfaat, like dan share ya. Terima kasih. Thanks for watching ya guys. Alhamdulillah, terima kasih. Ma'alu alami, so'ap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.